Halo guys selamat sore kembali lagi di Facebook the Lucky Wah maaf ya telat ya habis makan siang jadi langsung tidur ketiduran Oke langsung saja kita lihat ada apa saja disini ini pin kemarin ya sama Bang Gibran Carta 2 V2 awal rilis DC sama kostumnya langsung dikeluarin enggak ya kayaknya sih iya ya kemarin kostum-kostum kemarin cepet banget keluarnya DC kayaknya sih dipercepat ya semoga ya kalau dipercepat kemungkinan sama yang model kayak begini yang ada diskon jadi 200 berapa ya ya lumayan ya semoga dipercepat ya tabungan kostum tiket gratis dari event-event buat loli hahaha udah diniatkan ya garok dan jenis sepertinya iya ayakannya kemarin cepetnya bener ya Bapak Yogala Wah saya tak ngerti Bapak Namo untuk kurusan info ininya maaf ya baik dari cuma bercanda Hai kanan aja ke ini baru real-real Hai Ui masih ya goketsu dan Garo ya ininya ini apa kombo bagus lah sama di babsi Orang sama Glory was sama ya gimana ya Bagaimanapun tetap ada urutan prioritas ya dan urutan prioritas yang menahan ya biasanya pasti zombie man ya zombie man habis itu penyekin Xmen loh kok itu nyamuk gua bisa gua nahan itu kalau udah masuk rank rank level kalian ya tapi kalau di atas rank level kalian apalagi monster yang one hit atau yang lebih dari 70% damage nya ke HP unit-unit kalian zombie man tetap unit yang paling bisa diandalkan buat nahannya jadi bukan salah cuman kebetulan ini udah masuk rank area dan unit prioritas kedua ya pastinya DPS ya DPS yang ada drain kalau udah masuk minimal sekian persen dari level area kalian unit yang bisa drain bisa banget ngecover tapi kalau belum ke mendekati atau di atas rank kalian selesai sudah ya nggak akan sanggup ke 10-10 jadi itu mungkin patokan orang-orang yang ngasih tahu bagusan zombie man ketimbang si nyamuk buat nahan si boros ya seperti itu ya oh ini dia nih yang tadi di atas cuman bercanda aja sih wah menang dan kalah ya oke di atas cuman bercanda aja sih ya tapi kita lihat yang dari sumbernya jadi saya suka nih Bapak Arify sudah kita coba ke yang berikutnya ya oh ini ya eh apa namanya ya roti hero roti hero ya wah saya nggak sempet main ini pak mantap emang tapi nggak sempet gila yang strong saja udah ngecover waktu sekali tapi gue sudah menghindari kata harus ya sama jangan tapi gua ngevote untuk ngambil wasdokmen kalau kalian ngebuild si jenos ya karena biarpun cuman sekolom yang ditambahin maksimum HP tapi lebih besar ya valuenya dibanding si gyro ya apalagi kalau buffnya masuk cepet-cepet ke si boh mantep jiwa ya he he langsung dua baris ya si wasdokmen tanpa dibuff saya tanpa di build sama sekali itu jenos kalian langsung dua baris ya terus biarpun gak dua baris minimal ada ekstra tambahan kalau kalian pakai jenos di hero side only ya di cover sama momen masih so-so lah jadi bisa dampingi si jenos kalian di monster side eh di hero side belum lagi di semua side jadi lebih awesome ya itu cuman ngeliat dari sisi maksimum HPnya itulah kenapa banyak yang bilang enakan pakai ambil wasdokmen makin betah beuh makin lagi pak gila sih lotre sama ini login eventnya ya 5 cuy beli kotak kali satu ini ulang tahun ya waduh saya nggak maen jadi saya nggak bisa baca eh nggak bisa bantu pak tatsumaki gue yang kemarin tatsu v2 juga nggak dapat-dapat tuh SSR sama sekali di bawah 100 bisa 30 baru dapet untung aja tatsu v2 langsung coba kalau nggak udah cuma dapet 1 SSR garanti lagi yang bannernya suwe suwe di mata orang-orang mendapatkan ini ada hal biasa susu susu kotak aduh bapak susu kotak duta susu kotak ini selamat bapak kegeser terus ini maksudnya dia mau ngegeser atau kegeser nah sadis juga ya karena agak berat di bagian ininya kali ya mantau apa kita naro si boros ya unit-unit kayak boros sama si nyamuk kalau musuhnya kira-kira selevel kira-kira selevel atau mendekati dia bisa nyoba nyerang sekali abis itu memposisikan unit lain yang layak untuk ditendang boros etc. etc. lah intinya kayak gitu karena dua unit ini ini apa one hit ya single hitter ya memang terbaiknya di ini dia mereka ini terbaiknya di PVE sama di live class sedangkan kalau di arena ya terima-terima saja sih kayak gitu tapi ini udah sangat-sangat bagus ini posisi satu gila mau turun dikit juga wajar dia ibaratnya menghabiskan chance-nya untuk ngintip dulu posisi saat ini habis itu diganti serangannya nah contohnya kayak gini wah ternyata si boros sama nyamuk gak ingin nyer tengah taro nyamuk dan boros kita di tengah kayak gitu lah setidaknya meningkatkan kemungkinan untuk menang ya itu sih yang gue males ngambil boros tapi tidak dibungkiri kalau tepat posisinya luar biasa boros ya ketawa dulu kasihan hahaha tapi dengan gaya pamen bergenduk tanya oke itu saja sih cepat gak ya berapa sih sekarang oh 2400 2400 masih sempat oh ini udah isu lama ini ini cuma clear catch deh atau reinstall nah tuh coba nggak salah nggak salah nah hapus catch nah itu ada yang ngomong hapus catch ya kecil saja waduh jangan dong pak jangan disuruh pensi dong pak ngerapet-apet lawan wahaih menjawab yang di atas ya katanya bisa tahan badan punya saya kok cuma sampai around 5 nah meriang dia langsung nyamuknya ya nggak jadi demam berdarah bapak borosnya ya ya jawabannya sama seperti yang di atas ya prioritas untuk nahan itu ya tetap yang bisa revive sampai unyield oke awas dokmen juga bisa minimal ya udah penuh semua ya karena udah mentok ya tatsu video aja jaro kalau gue menurut server baru sih ya mau nggak mau di skip aja deh sih jaro ambil tatsu soalnya sepenting apapun core kalau terlalu maksa kualitas yang di support core itu juga ngap contohnya kayak gue di di server induk nggak dapet core tuh tapi naikin kualitas timnya pas dapet core nanti si bom contohnya akan subarasi kembali ya di mana gitu lah kira-kira ah dev sama gue udah males tapi defen defen persen masih gue simpen lah beberapa satu set kali-kali ada unit yang menggunakan defen value ya kali-kali ada tank yang pake defen value siapa tau nanti kalo tiba-tiba ada ternyata yang defen-defen persen atau defen-defen tapi sesuai dengan formatnya ya contohnya college atau si magic gitu itu ya iseng-isengnya taro aja di unit unit ampas kayak tank top break hole gitu-gitu oke kali aja siapa tau nanti ada yang pake defen oke itu saja jalan-jalannya gue mau makan lagi karena baru bangun tidur udah dilaper lagi kalo ada yang mau ditanyakan silahkan kalo mau ngasih saran juga munggu dan kalo kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue bantus gitu adios jakan diubung ramai ay 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 Terima kasih.